selamat malam semuanya sudah ada tiga orang ya apakah bisa mendengar suara saya ya Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak Dwi ya, suaranya jelas ya ya, terima kasih senang sekali saya bisa masuk di kelas angkatan dua satu kelas berapa orang ya Mbak yang aktif di kelas ini di kelas angkatan dua 15 ya ya, baik ini sudah hadir empat orang Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak Dwi, Mbak Waryanti ya, sambil menunggu yang lain ini tadi barusan selesai ya kelasnya ya Mbak 13, 15 ya, mungkin sekitar itu ya ini saya ya, salam kenal ya salam kenal semuanya nanti saya akan memperkenalkan diri pada kelas perdana ini suara saya ini apa, jelas atau kurang kurang jelas ya atau kurang keras gitu tidak jelas ya suaranya halo, hai teman-teman suara saya bisa didengar enggak? suara saya bisa didengar ya 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 syukurlah kalau bisa ya sambil menunggu teman yang lain ya ini lima orang yang hadir tadi di kelas sebelumnya berapa orang yang hadir? 8 orang ya baik teman-teman semua ini angkatan 2 ya angkatan 2 angkatan 2 berarti kalau sekarang semester sekarang berarti sudah semester akhir yang hendak mendekati ujian nasional ya benar begitu? ya baik sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya di kelas Trilunas atau di kelas persiapan dan pemantapan UNPK 2016 khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia ya oke perkenalkan nama saya ini ya bisa bisa anda baca disini nama saya Nurvika Asmanimrum mungkin teman-teman baru pertama ya ketemu saya saya sebelumnya ini apa lebih banyak di kelas angkatan 3 ya saya mengajar saya mengajar bahasa Indonesia juga di angkatan 3 ya baik ini saya perkenalkan ya nanti biar kalau ketemu atau nanti tetap muka live di KDEI kita ini bisa saling kenal lagi ya nama saya ini Nurvika Asmanimrum anda bisa memanggil saya Vika mbak kakak gitu ya boleh apapun boleh ya saya aslinya dari Jombang Jawa Timur ada yang dari Jombang Jawa Timur atau dari Jawa Timur tapi saya domisilinya di Jember sekarang ya ada yang dari Jawa Timur ada yang dari Jawa Timur enggak Madiun ya oh iya mbak Ayu dari mana mbak Ayu dari Madiun oh Mbanyuwangi wah dekat ya oh iya yang Madiun tadi yang yang Madiun tadi siapa mbak siapa mbak Dwi eh Dwi Maryuni Anto ini mbak atau emas ya ini nama nama FB ya Tiamosang Banjar Tiamosang Banjar perempuan ya mbak Dwi oke baik mbak Tiamosang ini apa laki apa perempuan ya semua ya untuk angkatan 2 oh baik ya ya oke baik nah saya saya disini ini sedang studi doktoral kebetulan jurusannya nursing di Changgeng University ya jadi Taoyen ada yang demi silinya di Taoyen ada yang ada yang di Taoyen mbak Ayu mbak Ayu Taoyen mana ya saya dekatnya Lingkau tapi 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 tidak di Lingkau nya dekatnya Lingkau oh ya saya enggak tahu itu mbak Gojilu mana itu daerah mana mbak saya enggak tahu saya baru semester kedua ini ya disini jadi kalau mbak semua sudah berapa lama disini ya lima tahun waduh sudah lama sekali ya empat tahun ya jadi sudah mengenal betul seluk beluk Taiwan dan pastinya mungkin sudah faseh berbahasa Mandarin ya sudah mau pulang mbak Santi mbak Santi sudah berapa tahun tadi ya mbak Santi sudah berapa tahun tadi mau tiga tahun ya baik semoga ini ya teman-teman nanti untuk UNPK nya berhasil dengan baik sehingga nanti ini apa pulang dari Taiwan juga sudah membawa ini ya istilahnya sudah menyelesaikan lah studi tingkat level ini ya sekolah menengah atasnya ya mbak Tiramaya silakan selamat datang nah ini sudah 7 orang ya 7 orang mungkin satu lagi nanti mungkin ini ya sambil sambil kita tunggu ya baik saya di Jember kebetulan ini dinasnya di Universitas Jember ya di program studi ilmu keperawatan jadi saya mencintai betul dunia pendidikan jadi sambil bergabung dengan teman-teman PPI khususnya di KPC saya ingin share ilmu ya sambil ini membantu teman-teman yang ada disini untuk meraih cita-citanya ya ini nomor hp saya dan ini email saya ya ini mungkin saya rasa cukup perkenalan saya nanti selanjutnya ketika tetap muka online tetap muka offline masuk saya di KDI kita bisa ketemu lagi ya baik kita dari KPC khususnya untuk program Drill UNAS ini sebenarnya ini ya harapannya adalah bisa membantu menyiapkan teman-teman semua atau khususnya ini memperkuat atau kembali mereview pelajaran-pelajaran yang dulu khususnya yang nanti relevan dengan soal-soal yang mungkin keluar di UNAS ya prediksi-prediksinya atau try out-try out-nya agar nanti ketika betul-betul tanggal 23 dan 24 April Anda semua siap gitu ya siap dengan apa siap dengan formatnya siap dengan konten isinya atau siap dengan ininya ya istilahnya siap menghadapi secara keseluruhan baik gitu ya itu misi dari kami atau misi dari KPJ nah sesuai dengan jadwal kita nanti akan bertemunya ini ya mulai hari ini 29 Februari dan kebetulan kalau yang untuk jadwal bahasa Indonesia itu paling akhir adalah tanggal 18 April sementara kalau yang mata pelajaran lain saya rasa masih ada di hari berikutnya entah tanggal 20 atau berapa itu masih ada ya tapi khusus bahasa Indonesia selesai terakhir tetap mukanya adalah 18 April iya nggak apa-apa mbak silakan kemudian pada tetap muka offline ini kita bertemunya setiap Senin dan Kamis khusus untuk bulan Februari sampai Maret ya khususnya di bulan Maret ini kita kena jadwal yang kedua jam kedua seperti jam sekarang ini jamnya ngantuk ya mbak jam sekarang tapi kalau di Indonesia masih jam berapa jam setengah 10 mungkin masih belum terlalu larut kalau di sini sudah agak larut nanti apabila mungkin ada yang ngantuk boleh sambil bisa menyamil atau apa monggo sudah yang penting nanti Anda bisa mengikuti gitu ya nah nanti untuk bulan April terjadwalnya kita jam pertama jam 21 sampai dengan jam 22.30 dengan demikian jumlah TM keseluruhannya adalah 13 TM plus satu kelas tryout ya bahasa Indonesia nanti tanggal 27 Maret sesuai dengan jadwalnya nanti jika tidak ada perubahan kita jam ketiga baik ini mengenai jadwal ya teman-teman saya rasa teman-teman juga sudah memegang jadwal semua kan ya jadi harapan saya nanti ketika dalam kelas drill ini kita akan berhadapan dengan latihan soal-soal untuk membuat familiar atau untuk membuat kita lebih dekat dan lebih mengenal bentuk soal serta prediksi-prediksi nanti kalau bahasa Indonesia seperti apa gitu ya sambil kalau misalnya nanti ada yang kasus atau istilahnya soal-soal yang serupa nanti harapannya Anda sudah biasa atau sudah bisa ini bisa mengerjakannya dengan baik harapannya seperti itu ya nah dalam kelas ini dalam kelas drill unas ini karena ini juga sebagai pengganti semester ke-6 ya kalau tidak salah sehingga akademik dari KPC pun ini menghendaki ada penilaian ya ada nilai akhir dari akhir dari kelas drill unas ini ya nah untuk bahasa Indonesia ini adalah proporsi atau istilahnya pembagian untuk untuk ini ya item-item penilaian yang mungkin akan dipertimbangkan dalam penilaian akhir ya yang pertama kehadiran ya mengapa kehadiran saya berikan suatu penghargaan karena mau tidak mau dengan hadir ya ya ini akan bisa mengikuti gitu ya asumsinya seperti itu keaktifan kehadiran sama keaktifan ini jika Anda bisa istilahnya hadir dan mau aktif aktif artinya apa aktif artinya ketika ada tanya-jawab ketika ada diskusi itu ini berpartisipasi dengan aktif ya itu kriteriannya terus kemudian selain itu kita tidak ada UTS UAS ya namun apa nilai akan kita ambil dari ulangan harian atau ulangan harian disini bisa disebutnya adalah kuis ya yang itu kita laksanakan selama dua bulan ini enam kali jadi satu bulannya itu tiga kali ya nanti kita atur jadwalnya nanti karena ini enam kali maka satu kali kuis itu proporsinya adalah sepuluh persen juga ya nanti saya ambilkan dari soal-soal UM seperti ini juga ya jadi harapannya ketika ulangan harian saya bisa upload dulu soalnya di di grup KPJ angkatan 2 atau nanti mau membuat grup bahasa juga bisa nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kemudian nanti ketika sudah teman-teman diberi waktu untuk mengerjakannya dan ketika kelas pembahasan itu akan kita cocokkan dengan terlebih dahulu jawabannya digirim ke saya seperti itu nanti teknis selanjutnya kita bisa diskusikan baik itu terus kemudian nanti ketika try out yang waktu tatap muka offline maksud saya tatap muka langsung itu kita beri nilai 20% jadi proses memang cukup besar harapan saya ini teman-teman saya yakin dengan berpartisipasi insyaallah bisa mengikuti dengan baik barangkali ada tanggapan dari sini teman-teman saya terlalu cepat atau enggak ya ya baik nah ini sekarang kalau tadi kita tentang ini ya kesepakatan jadwal kelas kesepakatan aturan main gitu ya nah ini sekarang saya mulai masuk ke ini ya mulai mengenali naskah ujian ya naskah ujian ya ini memang ini ya salah satu contoh dokumen naskah ujian UNAS tingkat SMA yang ini yang ini dilaksanakan tahun 2011 2012 tapi kurang lebihnya nanti secara format tidak jauh berbeda ya nah khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia ya untuk pelajaran bahasa Indonesia umumnya adalah di hari pertama ya umumnya ada di hari pertama sepertinya nanti untuk yang jadwal UNPK anda pun hari pertama ya nampaknya begitu nah soal bahasa Indonesia ini ini saya overview dulu ya nah ini lembar pertama adalah lembar cover atau lembar sampul terus kemudian yang di kedua nah di halaman kedua ini teman-teman nanti akan menjumpai instruksi pengerjaan umum atau istilahnya petunjuk umum ya petunjuk umum pengerjaan ini nanti ketika ada waktu ketika sudah dipersilakan untuk membaca anda baca ya anda baca karena dari sini nanti akan ada banyak informasi yang nanti boleh dan tidak boleh untuk dilakukan ya nanti pastinya anda akan diberikan LJUN ya terus kemudian anda diminta untuk mengisi nanti ketika di tryout anda akan diberikan semacam latihan bagaimana menghitamkan bulatan bagaimana mengisi nama dan lain-lainnya ya nah khususnya yang kaitannya dengan bahasa Indonesia ya ini dari tahun ke tahun ketika diamati ketika kami mengamati bahwasannya waktu pengerjaan adalah rata-rata 120 menit 120 menit ya jadi 2 jam ya 2 jam nah soal jumlah soalnya ya kalau untuk yang tahun di bawah 2015 itu jumlahnya 50 ya tetapi tetapi untuk yang tahun 2015 dari yang ini ya itu jumlahnya 40 ya jadi estimasi soal antara 40 sampai 50 butir nantinya sehingga dengan waktu 120 menit kisaran estimasi waktu pengerjaan tiap soal adalah kurang lebih 2 sampai 3 menit tuh ya sehingga teman-teman harus bisa ini sedikit apa ini ya ketika ada soal yang sulit maka jangan terfokus pada soal sulit tadi sehingga sampai waktu terbuang di sana ya ketika ada soal yang sulit segera lompati untuk pindah ke soal berikut berikutnya ya sehingga nanti harus bisa di estimasi nih 2-3 menit per soal itu teman-teman harus disiplin untuk begitu agar ketika masih ada sisa waktu ya maka teman-teman bisa ini apa mengulang ke soal yang tadi belum dijawab ya seperti itu nah soal bahasa Indonesia ini ya lebih banyak berupa soal kasus ya artinya kasus itu artinya ada teks bacaan baru kemudian mengacu dari bacaan tadi maka ada pertanyaan ya nah ada yang satu bacaan itu satu pertanyaan ada yang satu bacaan itu dua sampai tiga pertanyaan ya sehingga nanti teman-teman harus ini ya harus membaca instruksi soal tiap-tiap soal itu dengan teliti ya ini bacaan untuk berapa soal untuk bacaan berapa berapa jumlah pertanyaannya itu harus where ya kita harus kita harus ini perhatikan itu ya kemudian soal akan berbentuk pilihan ganda multiple choice ya dengan lima pilihan jawaban A, B, C, D, dan E ya nah siswa hanya boleh memilih satu jawaban yang paling dianggapnya benar kemudian menghitamkan bulatan pada LJUN ya seperti itu jadi tidak disilang atau tidak di ini ya atau tidak diberi tanda yang lain tetapi dibulatkan pada hitam di LJUNnya ya nah saya ini ya coba akan masuk ke sini ya nah jadi selalu halaman pertama dan kedua adalah nanti akan seperti ini ya jadi setelah lembar soal dibagikan ke Anda Anda akan diminta untuk mengecek apakah jumlah soal atau jumlah halamannya lengkap atau tidak lengkap jika tidak lengkap segera beritahu pengawas untuk diberi ganti yang baru ya dan ingat ya setiap kode setiap soal memiliki kode yang berbeda ya jadi antara satu orang dengan orang lainnya bisa jadi berbeda nanti jangan ini jangan salah nanti jika misalnya ada misalnya ada kerjasama atau apa jenis soal Anda bisa jadi berbeda ya jadi percaya diri dan kerjakan sendiri ya seperti itu nah ini lembar soal boleh dicoret-coret artinya adalah lembar soal Anda ini nanti boleh digunakan untuk ketika Anda mau menandai menggarisbawahi menggarisbawahi terus kemudian me istilahnya mau menandai mana yang penting mau istilahnya mau mencoret-coret untuk untuk yang sekiranya adalah penting untuk untuk pengerjaan Anda itu boleh jadi manfaatkan itu nah baik terus kemudian nih bacalah petunjuk umum pengerjaan soal yang ada di lembar kedua setelah halaman sampul yang tadi ya yang tadi sudah ini ya yang ini tadi ini maksud saya ya nah saya mau berikan tips lagi bagaimana mengerjakan soal ini ya dalam waktu dua jam tadi untuk bisa selesai semuanya dan ini dan ini akurasinya besar atau tinggi benar gitu lah ya kemudian yang Anda perlu perhatikan lagi adalah Anda harus membaca secara cermat setiap petunjuk soal yang terdapat pada tiap pertanyaan maksud saya ini yang saya sebut adalah petunjuk khusus di tiap-tiap pertanyaan yang umumnya adalah berada di atas teks bacaan atau mendahului teks bacaan atau pertanyaan saya ulangi ya jadi setelah membaca petunjuk umum kemudian bacalah petunjuk khusus pada tiap-tiap soal nah ini contohnya ini ya nah pada contohnya selalu ini jangan dilewati jangan langsung ke sini jadi Anda harus selalu membaca petunjuk soal yang di sini karena dari sini pun kita sudah sedikit bisa memberikan gambaran oh ini maunya apa oh ini kutipan kutipan paragraf berarti teks ini nah gitu ya baru kemudian ke bawahnya ini yang saya bilang petunjuk khusus yang mendahului teks ataupun pertanyaan kita lihat berikutnya nah berikutnya pun sama kalau misalnya Anda tidak baca ini kemudian langsung lompat ke sini bisa jadi nanti kehilangan makna ya jadi paragraf berikut untuk soal nomor 3 dan 4 ini boleh Anda coret ya artinya boleh Anda garis bawahi 3 dan 4 Anda diminta untuk apa membaca nah seperti itu ya oke ini yang saya bilang lagi petunjuk-petunjuk di sini nah ini contohnya lagi mengapa kok petunjuk khusus itu penting ya karena dari sini kita akan tahu oh ini ini arahnya adalah ke tajuk tajuk itu berarti apa tajuk rencana nah tajuk rencana berarti paragraf ini mengenai tajuk rencana ketika kita mendengar kata tajuk rencana kita pasti sudah ada gambaran oh tajuk rencana itu ini ini nah gitu jadi petunjuk khusus setiap soal ini ini sangat penting ya jadi jangan diabaikan termasuk ini juga ya paragraf biografi oh dari sini kita tahu oh ternyata yang di paragraf berikut ini adalah paragraf biografi gitu ya dan ini untuk nomor 7 dan 8 ya itu tips yang kedua ya nah setelah itu ini ini mungkin tidak berlaku semuanya melakukan begitu ya tetapi beberapa saran yang ini dirasa penting sekali adalah bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti tiap teks bacaan sebelum membaca teks bacaan maksudnya seperti ini ketika Anda kemudian tahu ya misalnya ini cermati paragraf biografi nah kalau Anda kemudian melewatkan membaca ini ya langsung membaca ini kemudian Anda ke sini Anda pasti akan membaca ini lagi untuk mencari jawabannya itu itu membuang waktu ya secara tidak sadari kita membuang waktu beberapa menit maupun detik tapi kalau itu kumpulan dari 50 soal itu sudah berapa waktu terbuang ya jadi misalnya saja begini contoh yang ini misalnya gini tajuk berikut untuk menjel soal nomor 5 dan 6 cermatilah dengan seksama gitu ya nah kita langsung membaca pendidikan yang dulu diperjuangkan matematian bla 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 sampai dengan indensa kemudian kita akan membaca nomor 5 opini penulis dalam tajuk tersebut adalah saya yakin pasti untuk mencari jawaban ini Anda akan balik lagi ke sini nah ini yang dikatakan bolak balik tadi gitu kecuali kalau ingatan Anda sangat ini tetapi saya saya khawatir ya tidak semuanya akan konsentrasi penuh gitu ya karena ada yang mungkin gemeter ada yang mungkin apa nervous atau ada yang mungkin cemas ya sehingga tidak bisa berkonsentrasi dan berfokus dengan penuh ya sehingga tadi yang akan terjadi adalah ketika Anda membaca ini dulu kemudian pasti akan membaca ini kembali gitu atau membaca ini dulu maksud saya ya soal bacaan dulu maka akan balik lagi gitu jadi ketika misalnya Anda oh berarti nomor lima ini maunya tanya apa opini berarti ketika membaca itu nanti sambil kita itu mencari jawabannya oh yang ditanya adalah opini nah gitu ya terus kemudian oh yang ditanya adalah permasalahan opini gitu jadi ketika kita membaca ini kita sambil mencari tahu prediksi dari jawaban-jawaban yang mungkin akan mungkin akan ini yang akan tepat gitu ya seperti itu teman-teman masih bisa mendengarkan masih bisa mendengarkan dan mengikuti masih ya oke nah berikutnya ketika pada akhirnya Anda sudah menggarisbawai pertanyaan dan setelah itu Anda membaca teks bacaan ya maka yang harus Anda lakukan adalah ingat tangan tidak boleh diam ya artinya tangan tidak boleh diam artinya adalah gunakan tangan ini secara aktif untuk apa untuk menggarisbawai kata-kata penting coret-mencoret kalimat yang kira-kira mungkin diprediksi menjadi jawaban atau apapun ya gitu ya jadi tangan ini Anda memegang pensil atau ballpoint sepertinya pensil ya karena kan untuk LJUN pakai pensil ya jadi ini garisbawai disini nah garisbawai opini terus permasalahan opini begitu pun dengan membaca ketika membaca ya ini teman-teman juga jangan dibiarkan hanya membaca saja tapi tangan Anda diam itu pasti akan banyak lupanya gitu pasti akan lebih banyak Anda nanti tidak bisa menangkap apa isi dari bacaan itu ya sehingga itu tadi harus aktif ya sampai disini petunjuk umumnya dulu bisa diterima enggak ya bisa ya oke jika ada pertanyaan silahkan nanti langsung Anda tulis Anda ketik ya baik yang berikutnya nah kembali lagi karena tadi estimasi soal antara 40 sampai 50 ya 40 sampai 50 dalam waktu 120 menit jadi itu dikatakannya adalah waktu yang singkat saya katakan waktu yang singkat karena apa karena ini karena mungkin istilahnya kesiapan mental kita sendiri juga menjadi faktor yang ini mempengaruhi ya kalau Anda tenang mungkin bisa mengatur waktu dengan baik tapi jika tidak tenang itu akan sedikit menjadi sesuatu hal yang mungkin akan mengganggu ya sehingga saya katakan 120 menit adalah bukan waktu yang panjang kalau Anda melihat soal-soal di sini bacaannya panjang-panjang relatif panjang-panjang nah ini dan selalu soal itu tidak pernah ada yang misalnya begini ejaan yang EJD adalah singkatan dari A ejaan yang disempurnakan B nah itu tidak ada yang begitu tapi semuanya selalu terkait dengan kasus kasus artinya adalah bacaan-bacaan seperti ini ya jadi di sini memang tidak membuat Anda untuk menghafal tidak tapi memahami itu memang ya nah untuk mengantisipasi karena di sini nanti bacaannya adalah cukup banyak dan itu akan memakan waktu ketika Anda membaca ya maka seperti ini kan panjang sekali ini ya kalau misalnya nanti Anda membaca satu persatu sampai dengan itu harus nanti tetap harus diperhitungkan waktu yang dihabiskan ya sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini ya maka dalam pertemuan kali ini saya akan berikan satu keterampilan satu keterampilan yang harus Anda kuasai ya saya mengingatkan kembali ini pasti sudah diajarkan jadi satu keterampilan yang harus Anda kuasai untuk menghadapi UNAS itu adalah salah satunya adalah ini keterampilan untuk bisa membaca dengan cepat ya jadi jenis membaca kan banyak ya ada membaca intensif ada membaca ostensif ada membaca kritis salah satunya keterampilan yang harus Anda kuasai ya minimalnya adalah bisa membaca dengan cepat membaca dengan cepat itu apa ini kan sudah pernah dipelajari saya mengingatkan saja jadi artinya adalah sembari masih ada waktu tolong ini sambil dipersiapkan membaca dengan cepat itu adalah membaca yang mengutamakan kecepatan tapi dengan tidak mengabaikan pemahamannya ya jadi bagaimana Anda bisa membaca dengan cepat tapi paham nah itu yang harus dikuasai gitu karena disini akan banyak sekali bacaan bacaan ya kalau Anda membacanya tidak dengan cepat saya khawatir waktu akan terbuang gitu sehingga waktunya habis tapi belum selesai semua nah itu jangan sampai ya nah kayak tanya dengan membaca cepat ya membaca cepat itu itu harapannya adalah tadi membacanya itu memakan waktu yang lebih ringkas atau lebih singkat tapi tetapi Anda sangat paham atau istilahnya Anda tidak kehilangan makna gitu Anda tidak kehilangan ini apa intinya gitu ya nah ini menurut Colin ya membaca cepat adalah salah satu keterampilan yang sangat bermanfaat untuk bisa membaca sekilas tapi memahami secara cepat serta mencegah untuk kebosanan ya tujuannya adalah ini yang pertama memperoleh kesan umum menemukan hal tertentu dari bahan bacaan serta ini ini mungkin nomor tiga enggak 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 hal yang menjadi fokus pada saat ini gitu ya tapi tujuan nomor satu dan nomor dua adalah ini yang penting manfaatnya apa manfaatnya dengan membaca cepat ya kita bisa ini mengetahui informasi yang kita perlakukan secara cepat dan efektif ya ini ingat ya efektif dalam waktu yang singkat kita dapat merelusuri bahan-bahalaman buku atau bacaan itu dengan dengan ini dengan baik ya tidak banyak membuang waktu karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak kita perlukan ya dengan demikian namanya membaca cepat itu ibaratnya adalah kayak mancing maka yang hal-hal yang sekiranya penting dan prioritas itu yang kita baca dan kita maknai ya jadi tidak satu kata-kata perkata itu kita ini ya sehingga kita harus cerdik lah ibaratnya untuk ini ya untuk istilahnya untuk menghadapi bacaan-bacaan seperti itu ya nah tekniknya gimana tekniknya teknik membaca cepat ini ya ini penting sekali yang yang harus anda kuasai yang pertama adalah skimming disini ada dua teknik membaca cepat skimming dan scanning ya ini sudah pernah anda sudah pernah dipelajari kan ya mbak Julia mbak Santi mbak Tiramaya mbak Waryanti mbak Tiamosa mbak Dwi serta mbak Ayu ya masih bisa mengikuti untuk membaca cepat sudah pernah dipelajari kan ya sudah pernah dipelajari belum ya pastinya sudah hanya lupa atau atau ingat gitu ya itu persoalannya lupa atau lupa ya lupa ya lupa atau lupa aja atau lupa banget lupa atau lupa aja atau lupa aja atau lupa banget baik nah prinsipnya adalah nanti anda harus menguasai membaca cepat ya ini caranya skimming dan scanning yang pertama dulu skimming skimming ini adalah ketika kita membaca suatu teks bacaan yang kita ambil adalah intisarinya yang kita garisbawahi adalah ide pokoknya ya ide pokok biasanya di mana di awal di tengah atau di akhir masih ingat kalau kita membaca ada paragraf induktif deduktif dan campuran jadi kalau misalnya saat kita membaca teks begini maka perhatian kita adalah selalu di awal kalimat dulu namanya kalimat pasti dimulai dari uru besar yang disini dan di akhir dengan titik itu namanya kalimat kan ya maka disini kita harus waspada oh biasanya di kalimat di awal kalimat ini letak dari ide pokok jadi kita harus aware kemudian namanya skimming tadi kita tidak perlu membaca semua garis per baris ini terus kemudian kita coba yang cari di tengah kemudian sama di akhir kalau misalnya tahu oh ini berarti kira-kira membahas tentang apa batu empat terus kemudian disini kaitannya dengan kesehatan terus kemudian disini adalah biaya sangat besar itu namanya skimming terus kemudian yang berikutnya yang berikutnya yang scanning scanning itu artinya adalah memilah atau istilahnya adalah mencari mencari yang perlu mencari yang perlu itu artinya apa disini garis bawailah mana yang menurut Anda penting nah garis bawai terus kemudian garis bawai nah itu namanya scanning jadi seperti kayak kalimat terhadap yang mana istilahnya tersebut ini kan bukan hal-hal kalimat yang penting itu berarti mungkin kalau misalnya kita men-scan itu tidak masuk dalam ini dalam ini kita dalam istilahnya dalam bahan kita gitu ya jadi teman-teman semua nanti ini apa harapan saya bisa mempraktekan atau istilahnya bisa latihan untuk bagaimana bisa membaca cepat tadi tetapi dengan tidak mengurangi ini maknanya gitu ya membaca cepat tapi gak ngerti bablas nah itu jangan sampai juga gitu ya jadi artinya adalah cepat dan tepat cepat dan efektif gitu ya bukan bukan cepat tapi bablas nah bukan ya bukan terus kemudian ini seringkali ketika kita membaca cepat ya kita kadang-kadang punya kendala ya kalau membaca cepat umumnya kita bersuara apa tidak kalau kita membaca cepat umumnya bersuara atau tidak membaca cepat itu pakai suara apa enggak tidak ya di dalam hati tetapi kadang-kadang kadang-kadang kita masih ini sesekali mungkin ya sesekali kita ada hambatan ya itu gini kadang-kadang redok redok ngeremeng atau mau bersuara nah seperti bersuara dan mungkin bergumam ini adalah ini sedikitnya adalah menambah waktu ya istilahnya mengurangi kecepatan nah komat kamit betul komat kamit terus kemudian agak pengen seperti bersuara itu adalah hambatan dalam membaca cepat nah ini ada cara mengatasinya ya nanti di ini nanti di anda pelajari dan kemudian kalau membaca cepat umumnya kadang-kadang nggak disadari kepala kita mengikuti mengikuti arah ini ke kanan dan ke kiri nah itu juga membuang waktu ya jadi yang bergerak tidak kepalanya tapi mata yang ke kanan dan ke kiri ya jadi kalau misalnya kepala itu seperti kayak orang wiritan ya itu membuang waktu jadi usahakan nih teman-teman ini apa mulai terampil dalam membaca cepat ini ya terus kemudian kadang-kadang ini ini hambatan yang berikutnya lagi seringkali kita itu kebiasaan ya kebiasaan untuk kembali menengok apa yang kita baca sebelumnya karena tadi pas nggak konsentrasi terus dibaca lagi itu juga membuang waktu ya sehingga ini teman-teman percaya diri ya tadi dengan menggarisbawahi ya itu tadi sama dengan kayak tadi men-scanning sama skimming tadi ya itu sudah bisa menangkap intisarinya dengan baik ini masih mending satu paragraf begini kalau misalnya yang mungkin yang tingkatan level yang ini ya istilahnya lebih lanjut lagi satu bacaan penuh yang diberikan kalau seperti itu mau membaca sampai tuntas ya nggak ini kita nggak bisa ngerjakan soal waktunya habis hanya untuk membaca ya jadi ini beberapa keterampilan atau saya rasa satu keterampilan yang sangat bagus untuk diterapkan bahwasannya ini teman-teman untuk latihan untuk bagaimana bisa membaca dengan cepat ya baik ini pengantar dulu nih untuk bahwasannya ketika ini sudah saya tulis sebagai keterampilan satu nah nanti berikutnya ini akan harus akan Anda terapkan di semua situasi soal ya jadi ingat keterampilan satu apa membaca cepat maka sampai nanti dengan di akhir drill unas ini selesai pun saya nggak akan mengulang lagi ya tapi cukup mengingatkan Anda ingat kalau ada ketampilan satu itu harus Anda kuasai nanti mungkin di berikutnya lagi ada ketampilan berikutnya keterampilan berikutnya lagi ya seperti itu gimana nih teman-teman sudah ngantuk belum sudah mengantuk saya salut sekali dengan semangat dari teman-teman mudah-mudahan ini mudah-mudahan ceripayah dan usaha ini akan membawa hasil yang baik ya amin gitu nah sekarang kita masuk ya kelatihan soal latihan soal ini adalah jenis ujian untuk tahun 2011-2012 ya ini bisa dibaca dengan jelas nggak ya Anda bisa baca nggak ya ini saya saya perjelas ya ingat jadi petunjuk yang pertama keterampilan atau istilahnya apa hal-hal yang harus kita baca pertama kali adalah jangan lewatkan ini ya jangan lewatkan petunjuk soal ini petunjuk khusus ini nah sekarang ini karena edisi perdana jadi saya belum upload soalnya nanti untuk berikutnya jika ada tata muka berikutnya tolong nanti sambil latihan ya jika jika sempat tolong sambil dikerjakan dulu ya nanti kita ini sambil Anda juga bisa menilai oh saya betul apa salah oh saya ini jawabnya tepat atau enggak gitu ya jadi seringkali sempat ya nah nomor satu nah nomor satu ini nomor satu dan dua ini terkait dengan bacaan yang pertama ya nah tadi ketika Anda sudah selesai membaca ini maka yang pertanyaannya sebenarnya Anda ditanya apa isinya dan mana yang rancu nah kemudian gitu isi dan mana yang rancu nah lalu lantas bacalah bacaan ini gitu ya kira-kira kalau yang nomor satu ini apa ya isinya nomor satu apa kita kira itu ditanya mengenai isi teks ya isi teks kutipan ya isi teks atau kutipan ini tidak lebih adalah sebagai sebuah paragraf juga ya karena cirinya paragraf apa ada kalimat menjoroknya terus kemudian terdiri dari beberapa susunan kalimat gitu ya jadi Anda ditanya isinya ini apa intinya gitu coba nomor satu apa isinya mbak mbak ayu A yang lain mbak julia mbak twi mbak tiramaya mbak warianti mbak warianti sudah jawab A nomor satu A tau dari mana kalau A ya tau dari mana mbak 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 berarti kalau A berarti sebenarnya itu ide pokoknya berada di awal kalimat ya kok tau kalau itu di awal kalimat mbak padahal ide pokok kan tidak selalu di awal kalimat mbak mbak ini kalimat pertama ngomong penyakit batu empedu kurang mendapat perhatian serius penyakit kemudian ini berarti ibaratnya adalah kalau ini Anda menganggapnya kalimat utama maka kalimat-kalimat berikutnya dia adalah kalimat penjelas penyakit itu tidak kalah penting dibandingkan penyakit hati nah ini kan menjelaskan bahwasanya batu empedu tadi itu sebenarnya tidak kalah penting dengan penyakit lainnya pada gejala dan komplikasinya berdampak besar terhadap biaya kesehatan ini masih menjelaskan si batu empedu tadi terus kemudian di negara lain contohnya ini Amerika biaya pengobatan ini termasuk biaya kombinasi penyakit hati ini ya dan kelainan pankreas yang menaun kemudian pengobatan penyakit tersebut mengeluarkan biaya yang sangat besar jadi sebenarnya isi teks ini lebih banyaknya adalah yang A ya jadi masyarakat Indonesia itu masih kurang sadar atau masih kurang perhatian terhadap penyakit batu empedu padahal ini penting sama dengan penyakit lainnya dan ini juga dampaknya besar dan ini juga ini ya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar ini menjelaskan semuanya tentang batu empedu tadi karena orang Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak perhatian ya itu isi teksnya adalah itu ya nomor satu A kemudian nomor dua kalimat yang rancu kalimat yang rancu ini ini mengapa kok E tidak E ini itu ya apa tidak menjadi ini nuansa atau isi yang menyeluruh ya karena ini hanya ada di di akhir kalimat dan kalimat-kalimat yang sebelumnya itu dia kurang menjelaskan masalah ini dia hanya didukung oleh di kalimat berikutnya ini tadi tapi secara keseluruhan kalimat nomor 4 dan nomor 5 ini ini semuanya menjelaskan dari kalimat nomor 1 begitu ya alasannya nah nomor dua nomor dua ini yang rancu yang mana mbak warianti jawab D kalau menulis jawaban pakai nomor ya mbak misalnya biar bisa 1A 2 apa gitu ya 2D kalimat yang strukturnya rancu struktur kalimat itu apa saja masih ingat kalau yang rancu yang ditanya yang rancu berarti membingungkan ambiku tadi membacanya saja sudah keambiku di Amerika biaya pengobatan penyakit ini yang mana termasuk biaya kombinasi penyakit hati menaun ini tidak jelas memang membingungkan rancu dari segi struktur dia tidak lagi mengandung unsur SP O K misalnya ini bingung ini maksudnya apa menggantung kalimat ini betul D nomor 2D saya mau ingatkan dulu teman-teman disini saya menulis ringkasan dengan soal-soal ini ingat kalimat tadi namanya kalimat itu macamnya ada kalimat tunggal ada majemuk kalimat tunggal dan majemuk sebenarnya kalimat tunggal itu berarti yang strukturnya adalah sekurang-kurangnya terdiri dari S dan P S dan P subjek dan predikat itu sudah kalimat tunggal jika ada objek dan keterangan atau pelengkap itu lebih lengkap lagi tapi dengan S sama P saja itu sudah disebut kalimat tunggal kalau yang kalimat majemuk setara tidak setara ini kalimat terdiri dari dua dua atau lebih yang mana nanti satu sama lain dihubungkan dengan kata penghubung masih ingat ya kalau tadi tidak memenuhi kesemuanya ini ini yang mana subjek misalnya di Amerika ini keterangan biaya pengembatan penyakit ini yang mana termasuk ini ada kata yang mana yang mana ini kalimat yang ini istilahnya kurang baku juga untuk digunakan kalimat ini sehingga strukturnya rancur baik yang nomor tiga kembali lagi saya ingatkan baca ini dulu baru kemudian garis bawah isi soal pertanyaannya dan nomor tiga apa nomor tiga ini kalau misalnya anda langsung membaca ini terus kemudian ditanya kalimat tanya pasti nanti akan mengulang kembali membaca jadi sebaiknya untuk mengakultkan waktu garis bawahi yang ditanya adalah kalimat tanya apa anak jawabannya begini pertanyaannya apa berarti begitu kemudian oh ini tanya istilah estimasi yang di garis miring baru kemudian kita bisa langsung kebacaan apa nomor tiga oh iya ini ketua kelas atau sekretarisnya siapa ya mbak 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 saya bisa minta tolong kalau misalnya barangkali bisa Tolong dibuat grup FB untuk khusus bahasa Indonesia. Grup FB untuk bahasa Indonesia. Saya nanti kalau misalnya upload yang soal, nanti saya akan grup di situ. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah kaitan dengan bahasa. Bahasa Indonesia bisa share di situ. Kalau mengenai jadwal, saya akan share di grup KPJ 2. Tapi kalau spesifik untuk diskusi mengenai materi, kita bisa gunakan fasilitas itu. Terima kasih ya, Mbak Santi. Ini nomor 2 ya. Nomor 3 ya sekarang ya. Coba nomor 3. Nomor 3 apa ya? Nanti kalau misalnya nanti sambil Anda ketika misalnya saya upload soal gitu ya. Coba ketika Anda mengerjakan, Anda butuh waktu berapa satu soal itu? Ya. Mbak Waryanti jawab 3 ya. Nomor 3 jawab D. Yang lain jawab apa? Mbak Waryanti 3. Tiga juga D ya. Bagaimana nih? Ini mengidentifikasinya? Kok jawabannya D? Kalau pertanyaan ini relatif ini ya. Kita hanya mencocokkan ya. Kita hanya mencocokkan. Oh, pertanyaannya apa? Kira-kira kalau jawabannya adalah kinerjanya masih cukup bagus. Bahkan naik dibanding tahun lalu. gitu ya. Berarti bisa lihat separuh. Bisa lihat separuh. Separuh gimana, Mbak Tia? Masih cukup bagus ya. Berarti tanya apa istilahnya adalah memang yang paling tepat adalah D ya. Bagaimana kondisi ya. Betul, nomor 3D. Nomor 4, apa? Estimasi. Berarti nanti ini tanya ini ya. Istilah-istilah ya. Geser ke kanan. Geser ke kanan. Caranya geser ke kanan ini gimana ya? Ada yang bisa ini. yang bantu saya geser ke kanan. Ya. nanti untuk yang mulai hari Kamis, saya kan akan upload soalnya lebih dulu. Sehingga nanti teman-teman bisa punya ininya. Artinya bisa membaca dengan ini ya. Baca dari unduhan soal itu. Sehingga nanti bisa nyema. Kalau ini karena edisi perdana, jadi saya belum upload. nomor 4E. Estimasi. Estimasi ini seperti kayak prediksi ya mbak ya. Jadi perkiraan. Betul. Boleh-boleh mbak Ayu silahkan. Ya betul. Betul mbak Mbak Sampi. Nah ini yang berikutnya. Sekarang yang nomor 5 dan 6. Selalu ya. Baca dulu petunjuk dari soalnya. ini cerita tentang tajuk ya. Tajuk ini yang dimaksudkan adalah tajuk rencana ya. Masih ingat kata tajuk rencana? Jadi topik tentang tajuk rencana ya. Kalau bicara mengenai tajuk rencana ini berarti kira-kira artikel ini dimuat di mana ya? Masih ingat artikel ini dimuat di mana? kalau misalnya ini adalah tajuk rencana? Ini artikel ini kalau misalnya ada kata tajuk ya. Berarti dia itu sebenarnya dimuatnya adalah di surat kabar. Masih ingat tajuk rencana itu apa? Topik utama. Topik utama. Apa bedanya dengan headline? Memang tajuk rencana itu adalah sesuatu yang up to date ya. Sesuatu yang up to date. yang sedang hangat saat itu ketika berita itu diturunkan ya. Tapi ini yang penulisnya adalah redaktur ya. Redaktur dari redaksi itu sendiri ya. Jadi umumnya disitu adalah memuat mengenai pandangan-pandangan atau ini. Ada pendapatnya ya. Jadi ini sedikit agak berbeda dengan topik utama ya. Kalau topik utama itu penulisnya bukan selalu redakturnya ya. Jadi bisa jadi apa istilahnya kontributor gitu ya. Tapi di topik utama itu umumnya adalah mengurai tentang fakta saja ya. Jadi faktanya itu apa. Tapi kalau yang di tajuk rencana ini disitu spesifiknya adalah ini sebentar ini saya sudah tuliskan tajuk rencana disini. Nah jadi tajuk rencana ya. Kembali lagi ya. Tajuk rencana itu artikel pokok atau tulisan yang berisi pandangan redaktur tentang suatu pokok permasalahan yang sedang hangat atau aktual ya. Yang sedang diperbincangkan masyarakat dan menjadi berita utama. Memang menjadi berita utama mbak. Tetapi ya bedanya dengan topik utama yang di koran itu yang sangat apa istilahnya yang hurufnya besar sekali itu kalau tajuk rencana ini ini ada pandangan dari ini redakturnya itu loh ada opininya ya. Jadi sedangkan kalau topik utama ya itu memberitakan mengenai fakta peristiwa itu saja tapi tanpa ada semacam opini-opini atau pendapat atau pandangan ya itu bedanya ya. Jadi pada tajuk rencana ini yang bisa diitukan adalah selain berisi kalimat fakta juga disitu ada opininya. Nah ini yang seringkali atau yang ini yang membedakan dengan topik utama yang berupa headline. Nah itu ya itu adalah disitu. Nah jadi teman-teman masih ingat gak apa istilahnya tajuk rencana ini? Disini ada fakta dan opini. Bagaimana membedakan itu fakta dan opini? Fakta versus opini. Ya PPT-nya nanti saya share saya upload juga ya PPT dan ininya. Masih ingat gak fakta dan opini? Ini ini soal seringkali keluar. Seringkali keluar. Kalau saya memperhatikan naskah-naskah soal UN ini kalimat-kalimat ini seringkali keluar. Seringkali ditanyakan soal fakta dan opini. Jadi bisa ya ditangkap perbedaannya ya dengan headline tadi ya jadi kalau headline benar dia berisi berita aktual gitu ya tapi lebih banyak berisi fakta tanpa ada opininya gitu tetapi kalau tajuk rencana tajuk rencana itu berisi hal-hal yang aktual yang disitu itu memuat faktanya dan ada pandangannya ada pandangan atau pendapatnya ya teman-teman masih ingat gak apa itu fakta dan apa itu opini? nah ternyata disini ditanyakan opini penulis opini kutipan nah gitu ya jadi disini benar-benar ini ya apa nampaknya ini adalah sebuah sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan dan sangat seneng si pembuat soal untuk menanyakan ya jadi teman-teman harus ini harus ini bisa mengidentifikasi mana yang opini dan mana yang fakta ya apa nih bedanya fakta dan opini masih ingat gak ya kalau namanya fakta itu berarti kenyataan berarti sesuatu yang ditulis itu benar-benar terjadi benar-benar terjadi ini adalah benar-benar pernah terjadi dan benar-benar sudah terjadi gitu ya jadi kalau pernah itu berarti yang sudah agak lalu gitu ya kalau telah terjadi berarti yang barusan terjadi gitu ya itu fakta dan kalau namanya fakta semua orang pasti akan sama memandangnya karena itu memang betul-betul yang terjadi artinya betul-betul ini ya disaksikan oleh semuanya atau diketahui oleh semuanya sehingga cenderung akan bersifat objektif gitu artinya adalah itu yang terjadi ya itu yang disampaikan gitu ya nah kalau bicara mengenai fakta disini ada yang berlaku ada yang bersifat fakta umum dan ada yang fakta khusus fakta umum artinya berlaku sepanjang jalan sepanjang jaman maksud saya sepanjang jalan fakta yang berlaku sepanjang jaman nah misalnya bahwasannya proklamasi itu dideklarasikan oleh siapa Soekarno dan Hatta itu berfakta yang sekundinya sudah lampau tapi itu orang menerimanya adalah sebagai sebuah fakta umum ya seperti itu kalau fakta khusus itu adalah terjadi hanya pada periode tertentu ya jadi itu nah cenderung kalau misalnya kita mau mengidentifikasi fakta dalam sini ya dalam sebuah paragraf itu cenderung lebih mudah daripada ketika mengidentifikasi opini coba misalnya begini pendidikan yang dulu diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang kemerdekaan agar seluruh rakyat mendapatkan hal yang sama ternyata masih milik segelongan orang tertentu ya disini kalimatnya adalah kalimat apa memang pejuang kita adalah ini ya memperjuangkan ya memperjuangkan memperjuangkan agar hak pendidikan itu sama satu sama lain ya berarti itu dan itu dituangkan dalam sebuah ini istilahnya dalam sebuah istilahnya ungkapan atau dalam sebuah ini ya katakanlah dalam bentuk undang-undang dan lain-lain itu sudah diungkapan kalau seperti itu kita kita mengamatinya atau kita menangkapnya dia adalah menjadi sebuah fakta fakta umum ya nah apa yang apa yang kemudian menjadi opini ya gitu apa opini itu ya opini itu adalah sesuatu opini nama lainnya apa opini itu sinonimnya adalah pandangan pendapat ya itu ya jadi itu opini opini itu adalah perkiraan atau pikiran atau tanggapan tentang sesuatu tentang sesuatu hal yang belum terjadi atau istilahnya adalah meskipun sudah terjadi tapi pandangannya itu bagaimana gitu ya jadi lebih banyaknya opini adalah pendapat atau tanggapan misalnya yang paling contohnya yang paling jelas adalah begini bagaimana bagaimana pendapat Anda mengenai kasus kopi rasa siamida pada mirna nah ini istilahnya ini sesuatu ini sudah terjadi tetapi ini ya kita masih bisa berpendapat atau kita masih bisa memberi tanggapan atau pandangan kita dan itu pandangan itu tadi belum tentu satu sama lain itu akan sama itu siwanya subjektif ya itu namanya opini begitu tergantung dari sudut pandang yang menilai gitu ya dan cirinya lagi opini itu adalah belum jelas kebenarannya belum jelas keberadaannya atau masih simpang siur ya sehingga perlu diuji kebenarannya itu tadi ya cara mengidentifikasi kalimat opini umumnya dalam sebuah paragraf itu ya dia itu berada di bagian akhir di bagian akhir ini tidak selalu di bagian akhir begini enggak tapi bisa jadi dua sampai tiga kalimat sebelum paragraf sebelum kalimat akhir nah intinya adalah umumnya kalimat opini itu tidak mendahului atau tidak dahulu karena atau istilahnya tidak di awal kalimat itu umumnya ya karena apa belum-belum kok sudah ada pandangan apa pandangan tentang apa itu logikanya ya jadi selalu didahului dengan kalimat fakta terlebih dahulu baru kemudian ada uraian yang menyatakan pendapat ya itulah rasionalnya mengapa cara mengidentifikasi kalimat opini itu umumnya berada di luar atau berada di akhir paragraf ya ingat berada di akhir ini tidak selalu di akhir sendiri tapi dua sampai tiga kalimat ya dan seringkali opini di situ ya itu adalah merupakan sebuah solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang diungkapkan oleh teks itu tadi gitu umumnya ya itu namanya opini pandangan ya terus kemudian cara identifikasi lainnya gimana biasanya diawali dengan kata menurut saya atau menurut ahli A gitu atau menurut kuncor running rat nah misalnya begitu itu masih berupa kalimat opini ya sepertinya bagus sekali nah tapi kalau ada kalimat begini kita bisa mengidentifikasinya dengan cepat ya tetapi ini tidak selalu muncul ya sehingga anda bisa melihat yang lainnya lagi khususnya ini misalnya letaknya atau mana yang menjadi solusi nah coba dari sini mana yang menjadi opini nomor 5 nomor 5 nomor 5 5 E mbak tiga jawab E yang lain jawab apa mbak santi jawab E juga sudah kunci jawabannya E yang lain apa mengapa kok pilih E mengapa kok pilih E E disitu adalah sekolah berkasta tinggi memerlukan biaya yang tinggi mengapa mengapa kok jawab E apa karena letaknya tadi letak kalimat mbak warianti jawab D sekolah berkasta tinggi memerlukan biaya yang tinggi ini pandangannya kira-kira antara pandangan saya dengan Anda setuju enggak ya sama enggak ya kalau semakin tinggi semakin favorit sekolah itu maka biayanya cenderung relatif tinggi ini menjadi suatu fakta umum apa enggak ya semakin sekolah itu kastanya rendah maka biayanya mungkin ini juga ya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu regonggawarupo ibaratnya gitu ya jadi sekolah berkasta tinggi memerlukan biaya yang tinggi ini cenderung ke arah fakta ya jadi cenderung ke arah fakta ya sekolah berkasta tinggi memerlukan biaya yang tinggi ya mbak Ayu betul itu fakta nah sekarang berarti yang opini yang mana misalnya coba kita identifikasi satu-satu seluruh rakyat mendapatkan hak pendidikan yang sama fakta apa opini ini F ya nomor 1 F fakta ya pemerataan pendidikan telah diperjuangkan mati-matian oleh pejuang dulu ya ini adalah fakta juga ya pendidikan masih menjadi milik segolongan orang tertentu ya nyatanya di pada kenyataannya ini bahwasannya yang punya uang yang bisa sekolah dan yang nggak punya uang cenderung tidak sekolah ya itu berarti ini kejadian yang saya rasa bukan menjadi sebuah pendapat tapi faktanya adalah begitu gitu ya ya sehingga kalau kita telusur atau identifikasi yang menjadi solusi dari permasalahan ini permasalahannya apa nih permasalahannya adalah kaitannya dengan ini tau pendidikan ya pendidikan yang ini pendidikan yang istilahnya setiap kali tahun ajaran baru itu orang tua bingungan begitu ya ini sebenarnya permasalahannya di situ nah sebenarnya permasalahannya di situ solusinya yang ditawarkan di sini apa adanya atau istilahnya cara mengatasinya adalah dengan standarisasi gitu ya standarisasi sekolah tetapi di sini masih belum jelas masih ingat nggak klunya tadi di sini namanya fakta itu kaitannya adalah sesuatu yang belum jelas belum terjadi atau masih perlu diuji kebenarannya jadi jadi sebenarnya klunya di sini sudah cukup ini ya nanti teman-teman harus sedikit aware ya harus sedikit harus ada sedikit curiga oh ada kata-kata masih belum jelas masih ini nah ini ini cenderung berubah kalimat opini ya sehingga ini ini standarisasi sekolah ada gitu ada tetapi belum jelas sehingga opininya adalah bisa menimbulkan kasta-kasta dalam pendidikan ini kan pendapat dari pandangan dari si penulis gitu ya orang lain yang orang lain yang baca belum tentu punya pendapat seperti itu gitu apalagi pendiri dari istilahnya orang bagian dinas pendidikan pasti nggak akan setuju dengan ini karena dia merasa nggak ada masalah dengan dengan masalah pendidikan di Indonesia nah pasti dia tidak akan menulis seperti ini nah ini adalah berarti yang kalimat opini jadi yang D ya nomor 5 nah kira-kira kalimat seperti ini nih ya khususnya kalimat tadi ya itu ditujukan kepada siapa 6D ini bisa turun-turun sendiri ya nah ini permasalahan opini dalam kutipan tersebut jadi ini opini-nya opini secara ini ya dalam kutipan ya kutipan itu berarti ya dalam ini ya istilahnya secara keseluruhan di sini permasalahan ini ya khususnya opini tentang standarisasi tadi ya itu itu lebih ditujukan pada siapa ya siapa yang pihak yang berkepentingan ya kira-kira dengan adanya ini seperti ini kan tajuk rencana ini kan paling tidak sebuah media sebuah alat untuk kritik sosial ya jadi teman-teman harus wah apa ini ketika ini di uploadnya atau diunggahnya atau di di silahnya ditulisnya adalah di media masa ya maka ini adalah sebagai carana untuk kritik sosial gitu karena ngomong langsung ke ke bagian yang ini nggak akan didengar gitu ya sehingga ini ini tadi ya permasalahan-permasalahan sosial seperti ini lebih banyak ditujukannya adalah ke pemerintah ya kalau ke pelajar ke orang tua bisa pakai surat ya karena gampang tapi kalau sudah begini nih umumnya adalah kritik sosial ke pemerintah ya baik nomor 6 adalah A oke sekarang nomor 7 paragraf ini isinya paragraf apa paragraf biografi tahu dari mana dari sini sudah ada clue-nya ya kalau Anda nggak baca di sini Anda bingung iki opo berisi tentang apa gitu ya sekarang nomor 7 dulu nomor 7 apa ya nah ini ya cenderung kalau kita membaca sebuah biografi ya 7E3 ini gimana mbak warianti ini 7E3 7E gitu ya cenderung ya kalau kita membaca tentang biografi biografi itu pasti berisi tentang cerita dari ini ya sebuah tokoh ya cerita cerita tentang apa tentang perjalanan hidup ya umumnya ya jadi tentang perjalanan ini mulai dari dia kecil sampai kemudian besar gitu ya tapi berisa kronologis mengenai perjalanan kehidupannya nah manfaat biografi adalah ini dari mempelajari biografi tokoh kita itu bisa mengambil suatu keteladanan ya itu itu prinsipnya jadi kalau nanti disampaikan tentang biografi maka pasti pertanyaannya adalah umumnya keteladanan apa yang akan di di ini yang dicontohkan ya semuanya jawab E ya betul ya yaitu sastrawan yang serba bisa karena apa tadi dia di teknik tapi bisa budayawan tapi juga bisa seorang pastur ya itu namanya tadi serba bisa oke baik nomor 8 nomor 8 apa nomor 8 apa ya sampai jumpa kemudian Mengapa dikatakan sastrawan komplit? Nah, ini perlunya tadi ya, kalau menggarisbawahi pertanyaan dulu, oh ini pertanyaan tentang sastrawan komplit, gitu ya. Nah, di sini dibacaan, terang-terangan di sini ada, dia dikatakan sastrawan komplit, karena apa? Dia dosen, dia pastur, dan dia budayawan, gitu ya. Jadi, oh tadi klunya, sastrawan komplit, cari di sini yang mengenai pertanyaannya, maka di situ jawabannya tidak pasti di sekitar situ ya. Jadi, itu gunanya tadi, mengidentifikasi pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, nomor 8E ya. Jadi, nanti teman-teman perlu membiasakan ini. Tip-tip itu ya, barangkali dirasa efektif, silahkan dilakukan ya. Sekarang, nomor 9 dan 10. Ini waktu kita tinggal 7 menit ya. Jadi, untuk pertama ini, mungkin kita selesai sampai di nomor 10 ya. Nanti, untuk yang ini berarti masih tersisa 40 soal ya. 40 soal, nanti akan saya unggah di grup bahasa. Nanti, silahkan teman-teman, kalau ada waktu, kerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu, sebisanya, sambil nanti kita ini, apa, sambil nanti kita hitung pertengannya berapa. Nanti, untuk masuk nilai ujian harian, kita mulai di ini ya, di minggu depan ya. Untuk ulangan harian maksud saya, ya. Nah, ini bicara mengenai kalimat utama dari paragraf. Kalimat utama dari paragraf. Ingat ya, kalau namanya paragraf itu, cirinya pasti gampang ya. Di sini diawali dengan kata yang menjorok ya. Terus kemudian terdiri dari beberapa kalimat. Itu adalah paragraf. Nah, kalau ditanya letaknya, berarti kita harus ingat. Ada induktif, deduktif, dan campuran ya. Kalimat utama paragraf tadi ada di nomor berapa? Nomor 9A. 10, mbak. Jadi, ini ceritanya tentang ini ya. Kalimat utamanya ada di awal ya. Kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti namanya paragraf apa ya? Tiduk, betul ya, mbak? Kalau kalimat yang di tengah, namanya apa? Ada nggak yang di tengah? Kalau di akhir, apa? Nah, ini ya. Di sini ada ya. Sambil mengingatkan kembali ya. Nah, ini kalimat ya. Bisa di awal, kemudian di akhir, sama di awal dan di akhir. Kalau di tengah, tidak ada. Kalimat di tengah itu hanya penjelas ya. Nah, ini kalimat utamanya. Berarti ini yang deduktif ya. Dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian akan khusus. Umum di sini, kemudian di sini dijelaskan ya. Nah, kemudian yang sebaliknya, kalau yang induktif tadi, penjelasan dulu, baru kemudian masuk ke utama. Ini yang induktif ya. Kemudian atau bisa di awal dan di akhir ini namanya campuran ya. Oke, baik. Nomor 9A, betul ya. Nomor 10, terakhir. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, ini berarti Anda mau diminta untuk mencari kalimat yang sesuai dengan paragraf. Jadi, kalau yang tidak sesuai, itu salah gitu kan. Atau yang tidak tertuang jelas, tapi hanya seperti opini, itu pun salah. Nomor 10 apa? Nomor 10 apa ya? Bila musim panas, pemerintah hendaknya mempersiapkan diri, mengantisipasi terjadinya banjir di pesisir. Sesuai fakta enggak? Sesuai dengan isi paragraf enggak? Sama sekali tidak bilang ya. Di situ enggak ada bilang pemerintah suruh begini, suruh begini ya. Nah, itu berarti salah jelas. Itu namanya kalimat opini, mbak, yang seperti ini nih ya. Artinya kalimat opini, tapi artinya mengkritik atau menanggapi dari paragraf ya. Hendaknya, ada kata hendaknya. Itu salah satu contoh kalimat opini, tapi opini dari menanggapi isi paragraf. Yang B, pemerintah setiap negara harus membatasi penangkapan ikan di laut. Ada enggak informasi tentang itu? Gitu ya, kalau yang nomor sepuluh ini mencocokkan, informasi tadi itu dituangkan enggak di sana? Apa nomor sepuluh ya? Yang C, kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global tidak berpengaruh. Padahal punya pengaruh enggak? Di situ ada jelas merugikan. Hal ini berdampak merugikan. Berarti kalau dikatakan tidak berpengaruh, kan salah. Kemudian, hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk umprediksi meningkatnya permukaan air laut. Sesuai enggak itu dengan ini? Kita enggak tahu bisa memprediksi atau tidak. Ini namanya kalimat implikasi. Untuk D itu kalimat saran. Saran kalau sudah membaca hasil penelitian itu, maka bisa bagaimana atau kemanfaatan. Jadi, itu bukan tidak sesuai dengan fakta. Jadi, fakta dalam paragraf itu tadi ya, yang E. Jelasannya adanya bencana karena temperatur global yang semakin tinggi. Itu adalah yang sesuai. Jadi, teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Sudah hadir tadi 8 orang, terus kemudian sudah mengenal... Ini ya, tips-tipsnya nanti kita lanjutkan lagi di tata muka hari kemis. Nanti saya minta bantuannya untuk membuat grup biar saya bisa share PPT di sana. Share soal di sana. Kalau untuk share jadwal, nanti saya tulisnya di KPJ anggakan 2. Seperti itu ya, teman-teman semua. Terima kasih ya. Untuk kehadirannya, semoga bermanfaat ya. Ini awal perkenalan yang baik. Mudah-mudahan usaha dan kerja keras kita diridui oleh Allah ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.